Pertanyaan ini kepada Bapak Pepi, selalu kekuatik relawan Al-Amri peduli bencana Semeru. Pak Pepi, mungkin bisa dijelaskan selayang pandang terkait lembaga pendidikan PONPES KIAI Sekar Al-Amri Leces Probolinggo ini, dan mungkin berikut relawan Al-Amri peduli bencana eropsi Semeru? Ya, terima kasih Mas Yusuf. Al-Amri adalah lembaga pendidikan atau lebih banyak PONPESANTREN KIAI Sekar Al-Amri. Saya lebih senang menyebutnya ini adalah PONPES KIAI Sekar Al-Amri. Karena dari sejarahnya seperti itu. Jadi PONPES KIAI ini didirikan pada tahun 1850-an oleh seorang KIAI yang bernama KEMUHTADIN atau sering disebut sebagai KIA Sekar Sepuh, Yang tentunya pada waktu itu sistemnya masih salah Yang kemudian dalam perjalanannya 2-4 generasi kemudian Ini mengalami pasang surut Barulah kemudian pada generasi yang keempat pada sekitar tahun 2002 Ada perubahan sistem dengan membuat kurikulum pendidikan terpadu Mulai dari TK sampai dengan SMA Oleh cucu dari, tentunya cucu dari Kiai Sekarasebu ini Yaitu Kiai Haji Abdul Hamroni Jadi Pondok Kusantren ini pada awalnya memang sebagai pondok yang melahirkan para santri Dan pondok ini pun juga kemudian menjadi sentra perjuangan Dulu pernah atau sering diceritakan bahwa di pondok ini tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan Bahkan ada kabar yang masuk juga bahwasannya Terus Seh Hassim Ashari pernah belajar di pondok ini Nah sehingga sampai sekarang pun keinginan dari pengasuh dari pesantren ini Seperti Abdul Hamroni dan segenap para asatid-asatid yang ada di sana adalah Untuk melahirkan para generasi pejuang, generasi pembangun da'wah yang memiliki saksa Islam Sakofa yang tinggi, akademis yang mumpuni dan kemudian Bekal kemandirian life skill yang cukup untuk menghadapi atau mengarungi kehidupan di masyarakat nantinya Nah untuk itulah kemudian ketika ada peristiwa bencana ini Ini menjadi concern kami juga di alami Yang kemudian kami berusaha untuk hadir Untuk juga kemudian membantu saudara-saudara kita yang ada di Lumajang Dengan apa yang kita mampu dan apa yang kita ada di alami Di samping itu juga bahwasannya sebagai sebuah lembaga pendidikan Yang kita inginkan adalah santri ini Benar-benar bisa merasakan, memikirkan dan juga ikut membantu Memecahkan permasalahan umat Sehingga dengan adanya peristiwa ini Pusat bencana yang luar biasa ini Maka mereka harus ada di sana Untuk itulah kemudian kami membuat program Relawan untuk kemudian Membawa para santri kita ke sana Pada titik Candipuro Ataupun nanti kita merencanakan juga di titik Pronojiwo Sehingga mereka benar-benar bisa Ikut di dalam sebuah aktivitas Yang kemudian akan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi mereka Di samping tentunya juga mereka akan membantu Yang di Candipuro insya Allah sudah bareng sama Abah Mukti ini Ada sembilan santri kita yang Di posko dua Dan juga ada yang Tujuh santri kita yang diperbantukan di Desa Penanggalan Di tempat Pondoknya Kondok santren Rodotul Mustafa Di mana di sana Tempat berkumpulnya para relawan Banyak para relawan yang kemudian Dengan luar biasa Kondok santren Rodotul Mustafa Memberikan tempatnya untuk Sebagai pusat Bantuan dan segala macam Logistik dan segala macam di sana Dan para santri kami Yang kemudian ikut membantu mereka Membantu kondok Untuk Apa namanya Menyiapkan packing Membersihkan Memasak dan segala macam Yang juga Kemudian memberikan Ya Bantuan yang Sangat dibutuhkan oleh Itu yang Kita lakukan di Periode pertama ini Nanti Insya Allah Untuk periode selanjutnya Karena kita akan Kirim secara bergilir Baik di Candi Pura Maupun di Prono Jiwa Kedepannya kita menginginkan Bahwa santri ini Tidak Hanya kemudian Hanya di Pos Ataupun di Mana tadi Di kondok tadi Tapi juga kita menginginkan Santri ini bisa terdun Nanti Saya harapkan bisa bersama Abah Mukti Yang kemudian bisa Melakukan semacam Mental recovery Melakukan Trauma healing Dan segala macam Ya tentunya untuk Kalangan yang Atau umur-umur yang mereka Bisa Kemudian masuk ke dalamnya Para pelajar Atau anak-anak yang kemudian Juga mengalami Menjadi korban dari Bencana ini Demikian Mas Yusuf Di awal yang Mungkin saya sampaikan Baik Bapak B Kalau saya tadi dengar Di awal Selama tentang Selain pandang Kontes Kisah Al-Amri ini Saya dengar ini Sudah teruji banget Bahwa Kondok Santri ini Sudah bermental pejuang Sejak zaman penjajahan Dulu ya Luar biasa Betul Apa saja yang sudah Diberikan bantuan Dari Al-Amri Yang sudah diserahkan Di posko ISN Candipuro Ya Disambil kami mengirimkan Para lelawan Para santri Yang didampingi juga oleh Ustadz Yang nanti bergilir Kami juga Sudah mengumpulkan Bantuan Berupa Apa Uang Uang Ataupun Beberapa barang Makanan Pakaian Diapers Dan lain sebagainya Yang kita kumpulkan Dari para Santri kita Yang berjumlah 340 Santri Dan para Satid Dan juga Masyarakat yang ada Di sekitar Leces dan Probolinggo Dalam lelah Kita sudah menyerahkan Ke Pos Islam Selamatkan Negeri Di Candipuro Dan sudah diterima oleh Korlap ya Di pos 2 tersebut Yaitu Ustadz Eko Begitu Mas Yusuf Baik Terima kasih Bapak Tidak 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 Tidak